Intro Spartak Ternava susah payah meladeni klub yang dibela Egy Maulana Fikri, FK Senika. Meski sempat unggul 2 gol dalam tempo singkat, Spartak harus puas cuma menang tipis 2-1 atas Senika. Kesulitan yang dialami Spartak itu diakui langsung oleh sang pelatih Michel Gaspari. Dia mengaku Senika yang menurunkan Egy sebagai starter sempat membuat repot pada awal pertandingan. Namun lahirnya 2 gol pada babak pertama mengubah peruntungan Spartak. Sejak unggul 2-0 pada menit ke-37, Spartak mulai mendominasi permainan atas Senika. Kami masih canggung pada awal pertandingan. Menit-menit awal sangat tidak ideal untuk kami. Namun lahirnya gol membantu kami untuk lebih baik. Selanjutnya kami jadi lebih tenang. Sejak saat itu kami bisa mengontrol permainan. Bilang Gaspari Hal senada dilontarkan back Spartak Ternava, Jakub Grik. Kami terlambat panas dan butuh waktu untuk bisa mengontrol permainan. Lalu kami mencetak 2 gol dan bisa bermain sesuai keinginan. Bilang dia. Senika setelah ketinggalan 2 gol, mulai mencoba bangkit. Mereka bisa memberi perlawanan pada babak kedua. Pelatih Pevel Suster pun bereksperimen dengan melakukan sejumlah pergantian. Hasilnya, satu gol balasan bisa diciptakan meski harus menanti hingga pengujung laga. Kami seharusnya bisa lebih bekerja keras pada babak kedua. Tapi para pemain merasa kami sudah mengontrol pertandingan. Mereka merasa sudah menampilkan yang terbaik. Sialnya, gol balasan lahir hingga pertandingan kembali penuh drama. Syukurnya kami bisa mempertahankan keunggulan. Tiga poin penting, pekan yang berat dan kami mensyukurinya. Uraigas parik lagi. Lahirnya, gol balasan Senika memang merupakan buah kejelian sang pelatih Pevel Suster. Dia memilih tak menarik Egi Molona Fikri dan memainkannya penuh sampai laga tuntas. Justru, striker sekaligus top skoror mereka, Elvis Tsukisa Mashike yang ditarik. Pada 20 menit pertama, kami bermain dengan keseimbangan dan mampu menciptakan peluang di kotak penalti lawan. Namun setelah kebobolan, permainan kami mulai menurun. Pada babak kedua, kami coba bangkit dan menemukan ritme. Sayang, kami cuma bisa mencetak satu gol. Kami tak puas dan harus bekerja lebih keras lagi, bilang pelatih FK Senika. Jadi gimana nih tanggapan kalian dengan sulitnya hadapi Egi CS, gengs? Jika kalian punya pendapat lain, berikan komentarmu ya.